memiliki postur tinggi besar dan menyandang sabuk hitam taekwondo. Zlatan Ibrahimovic merupakan salah satu pesepak bola yang menakutkan bagi pemain lawan. Namun hal itu tidak berlaku bagi Ryo Mahfuba. Pada pertandingan Ligue Ong antara PSG melawan Lille di Stadion Part The Prince, insiden itu terjadi pada menit ke-39. Berawal dari gerak Mahfuba yang berjalan mundur membelakangi striker asal Swedia tersebut, terus mendapat dorongan dari Mahfuba. Ibrahimovic pun kemudian mendorong gelandang yang kini berusia 38 tahun itu hingga terpental, dengan tinggi hanya 171 cm, yang mana terbilang pendek untuk ukuran pemain di Liga Eropa. Mahfuba lalu membalasnya dengan mendorong bagian belakang kepala Ibrahimovic. Kedua pemain itu kemudian saling berhadapan, dan Ibrahimovic yang memiliki tinggi 195 cm memegang kepala bagian belakang Mahfuba. Tidak terima kepalanya dipegang Ibrahimovic. Mahfuba pun mendorong wajah mantan striker Barcelona itu hingga terjatuh. Ibrahimovic pun terkapar di lapangan, dan insiden itu terjadi tepat di depan wasit Freddy Vautrell. Setelah terjadi keributan yang melibatkan para pemain dari kedua tim, wasit lantas memberi Mahfuba dan Ibrahimovic kartu kuning.